biar lebih manis disini aku mau tambahin 2 sendok makan gula pasih yaudah kita tutup aja ya Allah nakarnya pake sendok bolong aku kira tadilah dia menakar tadi tuh beberapa sendok atau ujung-ujungnya dimasukin semua untuk apa sendok bolong itu untuk apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel idnenbrother nah di video kali ini aku akan melanjutkan video reaction lagi ya guys tapi kali ini aku akan reaction video dari tiktok lagi guys nah kali ini aku akan reaction video dari dbm kalian pasti kenal siapa dbm dbm adalah salah satu konten kreator tutorial memasak guys tapi prosesnya itu yang agak kita buat esmosi guys oke lah langsung aja kita reaction videonya guys ya semoga kalian pun tidak emosi dan semoga aku pun juga tidak emosi untuk menonton prosesnya oke langsung aja kita ke videonya let's go let's go oke guys langsung kita reaction let's go kalau cuma punya 4 bahan ini di rumah jangan dianggurin guys mending dibikin cemilan aja yuk apalagi kalau udah akhir bulan kayak gini cocok banget nih guys jadi tanpa menunggu lama langsung aja yuk kita bikin oke disini kita cairin dulu bentar 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 apa fungsi dari stick yang kalian lihat tuh guys not lovely wah akhirnya dicampur juga lo bilang tadi bahan 4 bahan itu satu bahan mentega apa fungsinya dililitin di stick dan akhirnya juga dicampur gitu kan gak ada bedanya juga oke lah next pupu mentega yang udah kita cetak sebelumnya di atas stick extreme kayak gini guys nah kalau udah panas tinggal kita masukin aja sodaranya melon ini guys kalau di tempatku ini tuh namanya buah mangga guys kalau sejak kapan sejak kapan bangga sodaranya melon Allah aku pun baru tau ya Allah entah kapan-kapan melon punya sodara mangga ya memang sama-sama hijau apel juga ada yang hijau kok kadang-kadang kakaknya kadang-kadang ente kadang-kadang ente ya apa namanya karena buah manganya ini belum mateng dan masih keras itu jadi kita goreng aja bakso namanya karena kayak gini ya guys kalau dirasa udah mateng dan berubah warna jadi kekuningan kayak gini langsung aja kita angkat oh iya untuk stick ice creamnya jangan lupa kita angkat juga ya buat apa gitu stick ice creamnya buat apa juga buat apa stick ice creamnya buat apa gitu mangganya pun buat apa dimasak dulu kenapa gak sekaliannya masak aja gitu ribet amat sih nah guys nah karena buahnya ini masih berminyak jadi disini kita lap dulu sampai minyaknya agak tiris gitu dan lanjut disini langsung kita eksekusi aja buah manganya guys nah disini aku pake cara potong paling cepet kalau udah jadi beberapa bagian kayak gini lanjut buah manganya aku mau serut-serut pake parutan keju kayak gini guys kita parut semua bagian buah manganya nah kalau udah jadi parutan mangga kayak gini biar lebih manis disini aku mau tambahin 2 sendok makan gula pasir yaudah kita tutup aja ya Allah nakarnya pake sendok bolong aku kira tadi lah dia menakar tadi tuh beberapa sendok atau ujung-ujungnya dimasukin semua untuk apa sendok bolong itu untuk apa untuk apa sendok bolong itu gak ada gunanya gak ada fedahnya juga apa bagus itu angin dah selesai Astagfirullah jadi kemudian kita kocok-kocok kayak gini ya guys sampai gula dan buah manganya tercampur merata dan lanjut disini tinggal kita tumplekin aja ke dalam ulekan sambil diratain pake sendok bolong ini ya guys nah biar gak keluar lagi sendok bolong itu perasaan tadi udah gak bakal muncul lagi ternyata muncul lagi ini ajaib ini sendok bolong nih guys banyak fungsi dan kegunaannya ya ya sendirian disini aku mau tambahin 1 batang es krim kemudian es krimnya tinggal kita serut-serut aja kayak gini guys tapi ternyata diserut malah jadi lama guys jadi langsung kita tumplekin aja kayak gini udah tau kau lama udah tau kau lama kau serut juga kenapa harus diserut kalau tuh akhirnya lama bagus sekalian dah ini pasti bakal mau dicampur ini pasti bakal mau diaduk dihancurin dis parutnya dia pula es krim pun meleleh meleleh kita perlu diparut udah gitu lanjut tinggal kita ulek aja olahan mangga dan es krimnya sampai tercampur merata ya guys biar lebih halus disini aku mau lanjut masukin ke dalam blender gak lupa sambil ditambahin susu cair seikhlasnya oke disini langsung tuh apa lagi fungsinya itu disaring gitu gak ada juga gunanya disaring oh semua dimasukin juga kalaupun itu saringan tak ada juga penyaringnya los los masuk langsung semua kadang-kadang inti kadang-kadang kita blender aja sampai halus dan tercampur merata kemudian kita tuang ke dalam cetakan berlubang kayak gini guys nah di dalam cetakannya ini kita masukin ke freezer ya dan untuk sisanya aku mau saring ke wadah toples kayak gini nah untuk yang di wadah toples ini kita cuma pake airnya aja guys dan untuk nah ini masuk akal saringannya berfungsi gitu jadi dari tadi aku melihat video ini baru satu alat yang berfungsi dengan baik dan benar nah saringan inilah yang baru aku lihat guys ya kampasnya kita buang aja ya biar lebih berwarna disini aku tambahin juga sedikit warna makanan ya guys kemudian tinggal kita kocok-kocok aja sampai semuanya tercampur selanjutnya tinggal kita siapin aja tepung ketan nah disini tepung ketannya aku mau saring dulu ya guys pastiin gak ada tepung yang bergerinjil kok saring tadi kok saring kok ayah-ayah akhirnya kok tumpahin juga sama aja kenapa gak langsung aja udah gak usah disaring-saring lagi ya Allah pahin garam seikhlasnya dan masukin bahan ya gak gitu juga garam seikhlasnya pake sumpit ya tapi ya bener juga sih ya seikhlasnya namanya seikhlasnya bener-bener masuk akal masuk akal kuning yang udah kita kocok tadi gak cuma itu guys disini aku mau masukin juga margarin seikhlasnya udah deh lanjut tinggal kita kocok-kocok aja sampai semua bahannya tercampur berada gak banyak margarinnya kalau udah jadi adonan kayak gini tinggal kita tuang aja di loyang lalu kukus dikukus sekitar 30 menit atau sampai matang ya guys kalau udah matang disini aku mau tuang tepung maizena yang sebelumnya udah aku sangrai kita ratain di atas talenan kemudian aku mau tumplekin adonan yang udah matang ini guys nah adonannya ini tinggal kita ratain aja dengan tepung maizena nya terus aku mau potong jadi beberapa bagian kemudian tinggal kita cetak aja deh untuk cetaknya ini gampang banget ya guys tinggal kita pipikan aja adonannya kemudian tengahnya tinggal kita isi aja dengan jus manga yang udah bekuin nih guys udah deh disini tinggal kita tutup aja adonannya sambil dibentuk bulat kayak gini ya guys biar lebih mantul disini kita bisa simpan dulu di freezer sekitar 1 jam ya guys dan ini dia mochi es krim mangganya udah jadi asli guys ini enak banget wajib coba kalau dari bentuknya itu pasti pasti enak kali ya enak enak pasti enak gitu dan sangat enak karena di setiap masakan dari kdbm ini dari warnanya gitu dari postur warna dan bentuknya itu kalau kita lihat itu udah pasti sangat enak gitu hanya saja mungkin kita melihat prosesnya aja sih yang agak ribet gitu ya dan mengundang emosi para penonton oke kita lihat video yang berikutnya ya guys kalau cuman punya 4 bahan ini di rumah ternyata cuman dari satu papan tempe bisa jadi ide jualan yang gak biasa loh guys nah daripada penasaran mending langsung kita bikin aja yuk pertama-tama disini tempenya aku mau goreng dulu guys disini aku goreng dengan daunnya ya kayaknya aku baru lihat baru lihat proses seperti ini guys dimana menggoreng tempe itu sekalian bungkusnya digoreng gitu tapi ya inilah namanya proses guys ya kita harus mengardai sebuah proses biar lebih harum kalau udah tinggal kita buka aja bungkusannya lalu aku mau parut pakai parutan keju kayak gini tapi guys karena diparut pakai parutan yang lebih kecil ini lama jadinya aku mau tumbuk aja pakai alu kayak gini udah tau lah emang udah tau lah emang kenapa ada misi hati memarut gitu terus ada memarut kenapa gak langsung ditumbuk dari tadi dari awal tadi tumbuk gitu kan selesai ini kita bikin tempenya ini agak halus gitu ya guys nah udah gitu disini aku mau lanjut keluarin satu bungkus cemilan kesukaan mamah mertuas aku keluarin ternyata isinya ini malah telur guys sulap bisa kakak sulap kayak gitu aku bilang tadi cemilan bisa yang keluar telur telurnya dua pulang tapi gak apa-apa kita lanjut aja guys nah disini langsung kita keluarin aja telurnya yang ternyata isinya kembar loh guys bisa gitu kembar telurnya kok bisa telurnya kembar gak aku gak pernah beli telur itu hasilnya itu begitu di tengok lain kembar kok tengok kontennya kakak ini tengoknya itu pada kembar gitu kan dimana beli ya telur kembar nih milannya isi telur lagi telurnya kembar pula memang macut kalau ada canghang yang ikutan masuk kayak gini kita keluarin dulu ya guys oke disini telurnya tinggal kita satuin aja ya guys dengan tempe yang udah ditumbuk tadi kemudian aku kasih masuk tepung terigu dan penyedap rasa seikhlasnya nah semua bahannya tinggal kita aduk aja ya guys disini kita aduk seikhlasnya oke kalau semua bahannya udah tercampur merata kayak gini tinggal kita tuang aja ke dalam loyang oh iya karena adonan yang di loyang ini masih agak lengket jadi aku mau tambahin lagi tepung terigunya guys disini aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diulene kayak gini ya kalau dirasa udah pas tinggal kita cetak aja nah disini aku ambil sedikit adonan caranya gampang banget tinggal kita keluarin aja adonannya dari tangan lalu dibentuk jadi basu-basuan kayak gini guys disini kita lanjut dengan step yang sama sampai adonannya habis ya guys kalau udah tinggal kita kukus aja nah disini kita kukus sekitar 30 menit atau sampai matang nah sambil nunggu disini aku mau siapin dulu air hangat sambil ditambahin 2 sendok makan gula pasir udah apa kau keluar lagi sendok bolong kenapa kau keluar lagi itu sebenernya semua gula itu sudah ditakar disitu kenapa kau harus menggunakan lagi sendok bolong tadi itu yang kupikir dia akan menakar beberapa sendok toko akhirnya kau masukin semua gitu loh apa fungsinya sendok bolong tadi itu dan kenapa dia selalu digunakan gitu dan sampai saat ini aku belum melihat buksi sendok itu yang sesungguhnya guys gitu tinggal kita aduk aja sampai tercampur merata kemudian tinggal dituang aja ke dalam tepung terigu kayak gini guys aku kasih masuk juga dia lagi dia lagi kayak sendok ini 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 aku penasaran nih gitu dimana bener sendoknya aku coba juga gitu siapa tau udah gak gunakan sendok bolong ini dia bisa memberikan rasa yang berbeda ragi instan dan garam seikhlasnya ya guys udah gitu tinggal kita aduk-aduk aja deh sampai semua bahannya tercampur merata kalau udah tinggal kita pindahin aja adonannya ke wadah kontener kayak gini guys lalu tutup dan tunggu sampai adonannya mengembang ya nah disini tempe kukusnya udah mateng guys tinggal kita geprek aja kayak gini setelah digeprek dan menjadi dua bagian kayak gini satu bagiannya aku mau langsung cetak aja guys lakukan langkah yang sama ke semua tempe kukusnya selamat menikmati